Kalau mengantar, ya nazah Sekalipun ada orang mengatakan, bisa saja Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk berziarah kuburan Karena Nabi mengatakan Fa'innaha tuzakirukumul ma'u Karena orang yang berziarah Lalu mengambil pelajaran dari ziarah kuburannya itu Akan mengingatkan kematian Jadi biasanya kalau ada orang yang rajin ziarah kuburan Untuk mengambil pelajaran dari ziarah kuburan itu Beda dengan orang yang tidak pernah mengingat kematian Orang yang berbekas ziaranya Pasti akan selalu mengingat kematian Kalau orang mengingat kematian Maka tatapan akhiratnya terbuka Tidak silau dengan tatapan dunia Bisa juga bermakna itu Jadi tidak ada hadis yang melarang kita untuk ziarah kubur Bahkan Nabi menjadi sundahnya ziarah kuburan Cuma saja cara ziarah kuburannya Nabi Jam 3 malam Jam 2 malam Seorang diri Tidak ada yang temani Jadi kalau ada yang Mau mengikuti cara ziarah kuburnya Nabi Pergi ke malam-malam ziarah kuburan sendirian Ke Baruangin Ke Apa namanya Ya kuburan Arab Kalau mau mengikuti gaya sunnahnya Nabi Ya sendirian Ke kuburan sana Pasti tidak ada yang berani Ya Jadi beda Dan Untungnya saja Kita ini ada Semacam tradisi Bahwa biasanya Sebelum Ramadhan Ziarah kubur Habis Ramadhan Sebelum ziarah Ziarah kubur lagi Mau Hajatan Pesta Pengantin Ziarah kubur lagi Ya Dan seterusnya Untung itu ada budaya itu Coba kalau tidak ada budaya itu Mungkin orang tidak ada lagi yang pergi ziarah kubur Ya Padahal Fatima itu Anaknya Nabi Hampir setiap Jumat Meminta izin kepada Nabi Untuk berziarah ke Sayyidina Hamzah Yang air di Medina Hampir setiap Jumat Sayyidina Aisyah Isteri Rasulullah Pernah Atau sering Meminta izin Kepada Nabi Untuk Menziarahi Baki Dan disitulah Nabi Mengajarkan doa Kenapa? Karena Nabi mengatakan Orang yang berziarah kuburan Itu akan mengingat kematian Karena kalau orang mengingat kematian Pasti tidak Silau matanya dengan Hal yang sifatnya Memperdaya dirinya Jadi boleh maknanya disitu Ziarah Kuburan Maksudnya orang hidup Yang pergi berziarah Tapi itu sedikit Ulama yang memahami Dalam pengertian Ayat ini Hampir semua ulama Berpendapat Bahwa yang dimaksud Hatta Zurtumul Makabir Adalah Orang mati Yang sudah Masuk Kedalam Kuburan Pertanyaannya Kenapa Dikatakan Ziarah Padahal mati Jawabannya Karena orang Yang mati Yang masuk Dalam kuburan Dibandingkan Dengan Masa Lamanya Di akhirat Tidak Seberapa Lamanya Orang di kuburan Kalau tidak Seberapa Lamanya Orang di kuburan Apalagi Kalau hanya Umurnya Di dunia Hanya 100 tahun Paling tinggi Kalau Di kuburan Sekarang saja Nabi Adam Masa ada di kuburan Tapi kenapa Allah mengatakan Hatta Zurtumul Makabir Sampai Dia masuk Berziarah Kedalam kuburan Karena Kuburan itu Hanyalah Tempat Istirahat Transit Sementara Waktu Nanti Dia akan Berpindah Sepertinya Orang yang Masuk Kuburan Itu Hanya Berziarah Beberapa Saat Kemudian Nanti Akan Tinggalkan Kuburan Lalu Dibangkitkan Di akhirat Di akhirat Kalau begitu Maknanya Bahwa Nanti Orang Berhenti Mencari Hal yang Sifatnya Atta Kafur Mati Dimintah Dia sudah Punya Tambang Emas Dua Tambang Emas Di Konawi Tambang Emas Di Mana lagi Itu ada Tambang Emas Di Ya Di Kalimantan Ada juga Tambang Emasnya Kalimantan Ada juga Tambang Emasnya Di Sulawesi Tenggara Di Bandari Baru Kalau ditanya Apa Masih Moki Lagi Tambang Nikil Tambang Emas Kesicuku Tiga Pasti Semuanya Makado Ya Masih Sampai Kapan Andai Kan Ada Orang Yang Di Impus Tidak Bisa Lagi Bicara Terima Sampai 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 Apa maksudnya ini ayat? Ini bicara kuburan. Lalu kemudian tiga ayat di belakangnya menjelaskan tentang pengetahuan seseorang, keyakinannya tentang kuburan. Ini kan bicara kuburan. Lalu tiga ayat di belakangnya menjelaskan keyakinan seseorang terhadap bagaimana kondisi kuburan. Kalau ada orang ditanya, apakah bapak ibu percaya kalau di kuburan itu ada mungkar dan nakir? Kalau ditanya, apakah bapak ibu percaya kalau di kuburan itu ada mungkar dan nakir? Kalau kita orang Islam, pasti bilang percaya. Apakah bapak lihat? Tidak pernah lihat mungkar dan nakir? Tapi kenapa bapak percaya? Karena saya percaya kepada Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, para mubalik. Saya percaya karena disampaikan dalam beberapa riwayat. Maka kepercayaan bapak ibu terhadap mungkar dan nakir di kuburan itu namanya ilmul yakin. Berdasarkan ilmu. Belum berdasarkan penglihatan. Berdasarkan ilmu. Kita terima karena ada informasi. Kalau bapak ibu ditanya, apakah ada siksaan dan kenikmatan kuburan? Maka kita menjawab, saya percaya. Kenapa? Karena ada informasi dari hadis yang disampaikan oleh para ulama. Misalnya, ada riwayat hadis menyebutkan. Sekalipun ini dalam ulama, teologi berbeda. Betulkah ada itu siksaan dalam kuburan atau tidak? Kan siksaan itu nanti di akhirat. Kenikmatan itu nanti di sorgah. Jadi siksaan itu nanti di neraka. Kenikmatan itu nanti di sorgah. Kuburan itu hanya tempat transit. Nabi Lumpi itu akhirat. Akhirat itu kan adanya sorga dan neraka itu adanya di akhirat. Kalau begitu tidak ada. Kata ulama, betul tidak ada. Tapi pemandangannya sudah dilihat di dalam kuburan. Jadi kalau orang masuk dalam kuburan, Nah itu ada di akhiratnya. Wah, itu sana sorga. Wah, itu sana neraka. Ya, di mana dilihat? Di kuburan dilihat. Dia belum masuk ke sorgah. Baru dia lihat-lihat. Dia belum masuk ke neraka. Baru dilihat-lihat. Mana ayatnya? Al-Quran mengatakan An-naru yu'raduna alaiha guduwan wa'asyiyah. Neraka itu diperlihatkan. Gambarannya. Setiap pagi dan sore. Di mana itu? Di kuburan dilihat itu gambarannya. Ini ayat ini menjelaskan tentang kondisinya Abu Lahab. Abu Lahab ditanya oleh salah seorang sahabat di dalam tidurnya ini sahabat. Mimpi ketemu Abu Lahab. Ditanya bagaimana kabarnya Abu Lahab di kuburan. Abu Lahab bilang setiap hari ditayangkan filmku di neraka. Gambarannya di neraka. Bagaimana gambaramu? Itu ditakba-takba saya. Itu ni ayat mengatakan tabba tiada'abilah abin wa tabba. Jadi itu habis saya ditakba-takba. Setiap pagi dan setiap sore diperlihatkan itu slide-nya. Gambarannya. Itu menyakitkan. Belumpi baru dia lihat. Itu menyakitkan. Kecuali katanya hari Senin. Kenapa hari Senin? Tidak ada yang istimewa kecuali kata Abu Lahab. Karena hari Senin sayalah yang pertama gembira atas lahirnya Muhammad. Maka hari Senin itu dibebaskan, ditutup itu dulu neraka. Ya hari Senin. Jadi kalau ada orang gembira, Abu Lahab itu gembira tidak pakai hadis gembiranya. Memang hanya mau gembira saja. Tidak ada hadisnya Abu Lahab. Ya kalau ada orang gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad, eh bagus sekali. Cuma sayangnya kita ini gembira satu kali satu tahun. Nanti Bim Maulid maunya itu, ya misalnya tiap hari Senin juga. Atau kalau perlu tiap hari kita gembira. Bagaimana caranya? Minimal dengan membaca salawat. Kenapa aku baca salawat? Gembira. Atas lahirnya Nabi Muhammad. Berarti tiap hari kita ditutupkan. Karena kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad. Itulah namanya kita sekarang ini. Mengetahui gambarannya kuburan berdasarkan ilmul yaqin. Seperti ayat ini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Lalu kemudian kalian akan melihat neraka. Aynal yaqin. Ini sudah bukan ilmul yaqin. Aynal yaqin. Saya biasa kasih contoh begini. Yang dekat-dekat. Apakah kita sudah pernah lihat monas? Yang melihat tentu mengatakan ya sudah pernah saya ke Jakarta dan melihat monas. Tapi yang belum melihat monas kalau ditanya apakah yakin ada monas? Belum pernah menekan itai. Tapi ditanya apakah kamu yakin kalau di Jakarta ada monas? Maka dia berkata saya yakin. Dari mana keyakinanmu? Dari informasinya orang yang sudah datang dari monas. Dari informasi televisi. Dari informasi berita. Kalau di Jakarta itu ada monas. Oh berarti keyakinan tak tentang monas itu baru ilmul yakin. Belum pernah kita lihat. Tapi kita yakin. Kalau di monas itu ada. Eh di Jakarta itu ada monas. Keyakinan kita itu namanya ilmul yakin. Nanti kalau sudah pergi di gambir. Biasa kita lihat gambir. Biasa kita ke sana gambir. Kalau sudah ada di gambir. Kita lihat pintu kepalanya monas. Berarti gambir itu namanya kuburan. Belumpi di monas. Baru dia lihat-lihat. Weh. Ada pahala itu dibilang monas. Begitu juga orang yang masuk di kuburan. Belumpi nerakanya. Baru dia. Weh. Enggak tolong. Pahala yang asa neraka. Itu namanya ilmul yakin. Nah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kau masuk ke kuburan. Kau akan melihatnya dengan aynul yakin. Kita sudah lihat dari kedekatan. Jadi ilmul yakin. Kalau kemudian aynul yakin. Nanti naik lagi. Hakkul yakin. Nah disini tidak ada hakkul yakin disini. Antama miki suroga. Antama miki neraka. Baru. Nanti kita sudah naik. Di liftnya monas. Pencah itu liftnya. Naik ke atas. Itu namanya hakkul yakin. Makanya. Di akhir ayat ini. Allah mengatakan. Allah berfirman. Kemudian. Nanti. 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 Kalian akan ditanyakan. Tentang kenikmatannya. Bagaimana itu. Kenikmatannya. Ya. Inilah yang menjadi pengajian kita. Dan ada berkah manfaatnya. Saya mohon izin. Kerana. Kerana. Ya ada. Tamu. Di Al-Markas. Dari Yemen. Jadi. Saya mohon izin. Untuk salat. Di Al-Markas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.